Dan melahirkan kita dengan warna-warna nyawanya Kita sampai di situ, kita bersusuinya selama 2 tahun Dan kenapa terbayang di guna kita Bagaimana pesannya seorang ayah Bekerja dari pagi sampai petang Bantinglah dengan tetesan keingatnya Demi menghidupi kita Bapak Allah menggabaskan dalam antuhan surat Al-Mitro Ayo aku luntika yang berhubung Aaudu billahi minas shaykhani roji Bismillahirrahmanirrahim Wahoha Rappuka ala ta'udu Bantang atas alam jauh Boleh jauh Bang Wala Tuhan, awam, pelanggan, kau lalu menerima Yang hatinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan Supaya kamu jangan menyembah selain dia Dan dapat berbuat baik pada ibu bapak dengan baik-baikmu Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya-duanya Sampai lanjut dalam kepedalaanmu Maka, sekali-kali janganlah aku mengatakan kepada mereka Kata-kata, dan janganlah aku minta mereka Dan menjumpangkan kepada mereka perkataannya Al-Qisro, ayat-kata Hadirin yang diperlihatkan oleh Allah s.w.t Betapa hakunya, betapa pulihannya seorang ibu Sampai-sampai Allah menurut surga telah makannya Dan Islam, agama yang menunjukkan ajaran Bakti pada orang tua untuk meraih surganya Sudah sangat selamat Yang mendapatkan semua orang tua yang masih ibu Tapi tidak bisa membangkit pada mereka Sehingga tidak bisa mengatakan dirinya dalam surga Nah, Allah s.w.t Pada suatu hari, aku salat Salat Masul datang pada nasibu Ya Masul, siapakah yang kita hormati di buka Masul ku aku jawab Ibu Lalu siapa lagi ya Masul Ibu Lalu siapa lagi Ibu Lalu siapa lagi ya Masul Ayah Jika ada Rasulullah menyebut ibumu Lalu ayah Pastikan kita berani nyakiti mereka Tahu Tuhu 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 Karena tanpa ayah Kita tidak bisa seperti ini dan berdiri disini kita dilahirkan dari seorang ibu bukan dari sebuah bapak kita tunggu dari hasil telah yang terlihat seorang ayah yang terlihat dari seorang ibu sekarang cek-cek-eberapa yang mencari ibu mau berbicara seorang ibu tetap ketik uji mau tahu betul yang aku dan kita kasih internet tapi kenapa di balik kemajuan ibu yang tidak di balik kemajuan ibu itu dimana nampak kurangnya kesimpangan pendidikan orang-orang atom dan kurangnya pendidikan atom yang orang tua terangkan dan sudah terbawakan sekolah organisasi sekarang dia tetap adilin semoga Allah memberikan kita anak-anak yang soleh dan soleh berperhati kepada orang tua dan selalu berada di jalan rupanya selalu didapat dari saya semoga kita mencabangkan campan dan ketampaan dengan berbalik yang berperhatan dan bisa mencari muslim muslim assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih telah menonton!